Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dija Suruh313 Sini saya akan memegang tutorial lagi ya teman-teman Bagaimana caranya melihat akun Google Dan itu akun Google dan itu hosted atau non-hosted Oke, mari kita bahas teman-teman Ini akun tahun berapa dan ini akun apa Oke, langsung saja yang pertama Anda harus login email Setelah itu kita klik adsense aja teman-teman Adsense Oke, adsense ya Kita tunggu Oke, setelah kita akan paling atas ya teman-teman Di start ini kita klik Selanjutnya kita side-end yang kanan Pojok paling kanan ini dia Pojok kanan Setelah itu Apa, tunggu lah Nah, ini namanya akun dollar teman-teman Yaitu dashboard dollar itu apa Jadi kalau dashboard dollar Sebelum lanjut Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini Dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang Dan loncengnya juga Saya hitung 5 4 3 2 1 Terima kasih Jadi akun dollar ini seperti ini ya teman-teman Jadi di dashboardnya itu dollar Dashboardnya dollar ya teman-teman Jadi yang terbaru adalah Biasanya akun dashboard dollar ini Ini tahun 2015 ke bawah teman-teman Jadi kalau 2015 ke atas Biasanya ini IDR IDR berapa Tapi kalau dollar ya logo dollar Lalu angkanya itu bagaimana Cara memilihkan akun dollar dan IDR teman-teman Dan selanjutnya Kita Ini hosted atau non-hosted Ini dia Di sini kita klik saja Setelah itu ada tulisannya Hosted account teman-teman Nah, kalau non-hosted Nanti di sini Tidak ada Tidak ada Apa itu namanya Tidak ada Tulisannya non-hosted Hosted teman-teman Jadi Tidak ada tulisannya hosted Jadi ini cuma hilang Jadi itu namanya non-hosted Jadi kalau tulisannya hosted Hosted ya teman-teman Dan setelah itu kita ke payment Payment ya teman-teman Nah Untuk melihat Ini akun Indonesia atau bukan Setelah itu kita ke payment Dan setelah itu ke Manager Manager Main setting ya teman-teman Nah Setelah itu ini dia Indonesia teman-teman Dan ini adalah akun Indonesia Tapi kalau US ya tulisannya US, India, India Pokoknya kalau luar negeri ini Tulisannya luar negeri ya teman-teman Jadi paham ya Di sini Payment Setelah itu selanjutnya tadi Oke mari kita cek ini tahun Akun tahun berapa Untuk akun tahun berapa Silahkan ke payment lagi Setelah itu ke view transaction Teman-teman Dan view transaction Setelah itu akan muncul Seperti ini teman-teman Muncul seperti ini Setelah itu kita klik Disini last 3 mon ini Kita ubah Jadi all time Jadi dari awal pembuatan Teman-teman Kita klik Kita tunggu loadingnya Teman-teman Sabar saja Sabar disaingduhan Oke maaf saya ngerekamnya Peng HP Karena males Nge-record di Laptop ya Karena ya Enan gini ya teman-teman Biasa Lebih real gitu Oke nah Setelah itu kita geser ke bawah Dan setelah itu akan muncul Ini akun 2014 Ya teman-teman November Sampai Ya jadi ini Atau aneh ini Jadi ini tahun 2014 Oke sudah paham ya Jika belum paham Silahkan komen di bawah Teman-teman Oke terima kasih telah menonton video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Semoga Bagi yang anda Pemburu akun asen Semoga Bagus Oke terima kasih telah menonton video kali ini See you Bye bye Jangan lupa subscribe nya See you Bye bye